Oke, jadi seri kali ini kita mau belajar Alpha dan Omega Heresis. Dan kenapa kita belajar ini? Karena ini sambungan yang kemarin, pelajaran yang kemarin, yaitu urutan bagaimana jadi Babylon, gereja itu, dan bagaimana Babylon is fallen sehingga orang-orangnya apa setelah jatuh? Orang-orangnya banggil keluar. Nah, jadi apa itu Heresis? Apa kata lain Heresis kemarin? Kita belajar. Apa lagi? Itu One of Babylon. One of Babylon, satu lagi. Trit, mantap. Iya, Miki. Mantap, Joseph. Oke, jadi kita udah mau belajar ya ini ya. Tentang Alpha dan Omega Heresis. Oke. Hari ini kita akan selesai lebih cepat, karena ada kakak seperti Aca Sami mau kelas jam 7 ya. Jadi sebelum jam 7 kita udah kelar ya. Mama tadi, kata Mama, nanti jam 6 ada Zoom. Iya, nanti CC selesainya sebelum jam 6 sana, jam 7 menado ya. Oke, CC. Oke. Oke, ini kutipan pertama yang kita mau baca. Jadi, kita sekarang kalau belajar, make sure kita pay attention. Pay attention itu artinya memperhatikan. Oke. Jadi kenapa sih harus memperhatikan supaya kita tahu alur ceritanya dari pelajaran yang sedang dibawakan. Boleh? Dan kalau kalian enggak ngerti, tanya sama CC. Oke. Karena CC di sini mau tolong kalian. Oke. Jadi rugi enggak kalau misalnya kalian enggak ngerti, lalu CC di sini mau tolong kalian, terus kalian enggak nanya. rugi kan? Iya. Rugi. Jadi kalian lebih baik apa? Lebih baik apa? Tanya sama CC. CC apa ini artinya? Atau bagaimana ya? Oke. 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 Kita baca 1 SM 200.1. Dan ini kita akan, kita mau minta dulu yang baca bahasa Inggris. Boleh minta NC tolong baca bahasa Inggrisnya. Oke, C. okej. 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 Oke, ini bahasa Indonesia dibaca oleh Daryl. Oke, di dalam buku Living Temple, telah ditunjukkan The Alpha Deadly Heresis, yang Omega akan mengikuti dan akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau untuk memperhatikan peringatan yang Tuhan berikan. Oke. Oke, mari kita lihat di sini ya. Jadi kita tahu, kemarin itu kan kita sudah belajar kan, ini kan, ini Alpha Heresis, itu ada di mana? Ada di mana Alpha Heresis? Di Buku Living Temple. Di Buku Living Temple. Jadi, kalau mau tahu Alpha Deadly Heresis, kita baca buku apa, Nina? Nina, kalau kita mau tahu, Living Temple, mantap. Mengerti nggak itu, Dave? Boleh? Bisa-bisa? Nah, jadi, Alpha. Alpha itu apa sih? Pertama atau terakhir? Gimana, C? Alpha itu pertama atau terakhir, Alpha? Pertama. Pertama, mantap. Ini kan pertama kan, Alpha itu kan? Nah, dibilang, Alpha-nya ini pertama. Pertama dari apa? Pertama dari Deadly Heresis. Nah, ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, Heresy. Dan Heresy ini kita tahu kata lainnya apa kemarin, Acha? Ada dua? Point of Babylon and Crude Nietzsche. Betul. Jadi, Heresy itu seperti penyelewengan ya. Doktrin-doktrin yang diselewengkan dari kebenaran. Boleh? Bisa-bisa? Jadi, ya. Diselewengkan itu apa ya, Mice? Diselewengkan itu artinya, misalnya, harusnya lurus, tapi dibuat jadi kanan. Itu diselewengkan ke kanan. Boleh? Oh, dia belok. Ya, jadi yang benar. Jadi, selalu terjadi pembelokan dari yang benar. Itu diselewengkan. Boleh? Jadi, diselewengkan itu. Ya, gitu. Doktrin-doktrin yang diselewengkan. Kan, dari kebenaran. Ya. Jadi, harusnya doktrinnya. Kayak kemarin kita bilang. Kalau melanggar, ya mati. Tapi, setan bikin immortality of the soul. Nah, itu salah satu Heresy. Ya kan? Wine of Babylon. Betul nggak? Kemarin kita belajar. Dan sahabat palsu. Sih ingat? Boleh? Jadi, The Alpha Deadly Heresy ini kira-kira yang membuat apa jadi apa? Benar dari salah. Bukan. Kebenaran diselewengkan. Bukan. Tapi, apa lagi? Alpha Heresy ini membuat apa jadi apa? Ingat. Heresy itu apa kata lainnya? Wine of Babylon atau Crete. Nah, yang mengikuti Wine of Babylon atau Crete membuat jadi apa? Terjadi apa dengan itu? Yang ikuti Wine of Babylon atau Crete jadi apa? Kemarin. Jadi Babylon. Menjadi Babylon. Itu dia. Babylon dulu, sayang ya. Jadi, artinya ajaran yang dibuat atau yang ada di buku Living Temple membuat gereja yang tadinya murni jadi Babylon. Boleh? Bisa? Bisa ngerti nggak itu? Yang akhir apa ini? Jadi, ajaran yang ada di buku Living Temple karena ini kan Alpha Deadly Heresy. Artinya kan ini yang pertama, kan? Betul nggak? Artinya kalau ini pertama, inilah yang pertama yang membuat gereja yang tadinya murni jadi apa? Tidak murni. Atau jadi apa? Kalau terima kasih. Babylon. Jadi Babylon. Kalian ngerti itu? Boleh. Hmm, oke. Jadi, kita mau ulang ya. Habis ini kita mau kalian untuk coba ulang pengertian itu di dalam bor, oke? Jadi, yang kalian mau ulang adalah yang pertama, ya. Oh, satu lagi. Apa artinya deadly? Deadly itu kata dasarnya apa sih? Dead, kan? Dead. Apa? Apa? Dead ini adalah hasil dari apa? Perdosa. Dosa. Ayatnya di mana? Roma 623. Roma 623, ya kan? Artinya, kalau deadly, Roma 623 selain ada death, ada apa? Roma 623 selain ada death, ada apa? But, apa? But the gift of God. Adalah apa? Oh, eternal life. eternal life. Jadi, artinya, kalau ini heresi ini deadly, artinya, ada yang mau coba enggak artinya? Coba, beberapa orang. Micah. Ya, Acah, coba. Coba, Aca, buka Roma 623. Kan, hasil dosa itu kan, upah dosa mau, tuh, death, but the gift of God, eternal life, dibilang gitu di ayatnya, dek. Boleh? Jadi kan, deadly ini kan kata dasarnya death, tuh, deh. Tuh. Nah, death ini adalah hasil dari apa? Upah dari apa? Dosa. Terus, kita lanjutin ayatnya. But, the gift of God adalah eternal life. Jadi, artinya deadly adalah, nah, itu, Micah punya pertanyaan. artinya, C. Apa arti deadly? Siapa mau coba? coba mau tanya sama, sama Nina. Kalau deadly, apa Nina punya arti? Yang Nina mengerti sejauh inilah, gitu. Apa, Nin? belum dapet? Bukan pemberian Tuhan. Bukan mau, mantap itu reasonnya. Walaupun bukan itu, tapi mantap. Oke? Sekarang, kita mau tanya sama Daryl. Jadi, deadly ini artinya apa, Daryl? Jadi, deadly itu artinya, karena, kenapa tadi sih? Apa, sayang? Apa artinya deadly? Dari penjelasan Roma 6, 2, 3, gitu. artinya deadly, artinya, sesuatu yang bikin, jadi, jadi dosa. Oke, thank you. Atau orang lagi, Sally. Mematikan. Maksudnya, karena, karena jadi, buat jadi dosa, jadinya, jadinya, jadinya bikin jadi, mati kan, pahanya dosa itu, mati gitu. Jadi, membuatnya mati gitu ya. Oke, thank you Daryl. Sekarang, minta, Sally coba, Sally. Habis itu, Aja atau Sami? Coba, Cia. Apa itu deadly? gara-gara tadi, gara-gara tadi, Sally punya jawaban, udah dibilang sama Nina, sama Daryl, jadi jawaban Sally, kepikiran akibat, Cia. Jawab, apa? Akibat, dia Cia, deadly, akibat. Oke, thank you. Thank you ya. Sekarang, Aja atau Sami? Silahkan. Sami, Cia. Oh iya, apa Sami? Deadly ini bukan eternal life, yang adalah pemberian Bapak. Oke, terima kasih. Oke, jadi, kalau deadly ini, apa artinya deadly sejauh ini kan? Betul nggak? Deadly, pertama, karena, karena, ada pemberian Bapak. Aja tolong baca, apa arti deadly? arti deadly adalah, karena, menerima, doktrin, al-alpha, al-pah, al-sis, sehingga, yang menerima, doktrin ini, tidak mendapat, kehidupan kekal. Wow, bisa mengerti nggak, artinya deadly? Jadi, deadly itu, karena terima, doktrin hersi, gimana? Jadi, kalau kita, menerima, doktrin yang salah, doktrin palsu, apakah, efek sampingnya itu, antara kita, apakah, efek sampingnya itu, oh, saya kehilangan, handphone saya, begitu? Kehilangan apa ini, di sini? Kehidupan kekal. Itu dia, kalian bisa lihat. Kehidupan kekal, becek. Jadi, bahaya nggak, Nina, Dave, NC, kalau, kita, nggak tahu, doktrin yang kita, pelajarin itu, hersi atau bukan? Gimana? Penting nggak ini? Oke? Bisa ngerti, kata deadly ini, adalah akibat, karena, terima, doktrin alpha hersi. Namanya aja, alpha, alpha, apa tuh, dia punya ini? Alpha deadly hersi. artinya, doktrin-doktrin awal-awal, yang membuat orang, kalau menerima doktrin ini, nggak mendapat kehidupan kekal. Gimana, boleh? Oke, yang kalian harus ulang di grup, yang pertama, arti alpha, yang kedua, arti hersi, ketiga, arti deadly. Boleh? Coba ya, ulang itu ya. Alpha itu artinya, yang pertama, artinya, ini adalah, yang awal-awal, yang membuat, gereja itu, kalau menerima ini, alpha hersi, menjadi apa? Deadly. bukan, menjadi apa tadi? Penjelasan awal. Menjadi apa, Cah? Babylon. Menjadi Babylon, karena dia alpha, kan? Dan hersi, itu apa? Itu creed, wine of Babylon, betul nggak? Yang Cah. Nih, atau, doktrin-doktrin, yang diselewengkan, dari kebenaran. Dan arti deadly ini, ini adalah, upah, dari dosa, kan? Artinya, doktrin ini, kira-kira, mengajarkan orang, untuk berhenti berdosa, nggak? Nggak. Nggak mungkin, kan? Hasilnya kematian. Dan orang yang terima, doktrin ini, tidak mendapat, kehidupan kekal, atau menerima, upah dosa. Oke, coba ulang, tiga poin ini ya. Boleh dibor ya? Nah, mari kita lihat lagi ya. Jadi ini, dari pengertian ini. Nah, lalu dibilang, the omega, will follow. ya. Jadi artinya, apa sih artinya, the omega will follow? Kita mau tanya sama, Sami, apa sih, omega will follow? Artinya itu adalah, artinya itu adalah, adalah omega deadly health disease, yang adalah doktrin yang terakhir, yang membuat orang-orang yang menerimanya, tidak dapat kehidupan kekal. Oke, itu Sami. Kita mau tanya, Jenis, apa artinya omega will follow? Apa atau, omega akan mengikuti? Apa sih itu artinya, Jenis? Jenis, belum dapat, C. Oke, belum dapat. Mau tanya? Sama Aca, Aca mau coba? Oke, mau enggak Aca? Oke, jadi artinya, omega will follow. ini ketahuan follow ini, akan mengikuti, mengikuti, yang the alpha heresis, itu nih, C. Oke, thank you. Satu orang lagi, kita mau tanya sama Dave, kalau Dave apa, dari C. Hidang. Omeganya akan mengikuti, C. Apa itu artinya? Oke, Dave belum dapat. Oke, Enzi udah dapet? Apa artinya? Mau coba? Enzi? Atau Sally? Putus ya, C. Hidang? Ini C. Enggak C, tadi mereka belum dapat jawaban. Oh, belum dapat jawaban. Oke, oke. Jadi kalau misalnya, kalau kalian belum dapat, bilang aja, belum dapat C. Gitu, enggak apa-apa ya. Jawab ya, guys. C, C cuma belum dapat pertanyaan C. Oh, iya bilang aja sayang, biar nanti C-C ulang. Jadi, pertanyaannya itu, apa sih artinya, the omega will follow? Gitu. Apa sih artinya, omega akan mengikuti, apa artinya itu? Oke, ini pertanyaannya ke Sally kan ya C? Boleh, kalau Enzi udah ada jawabannya, juga boleh ya. Nina juga boleh. Angkat tangan aja. Oke, kalau saya coba, berarti C, orang yang, berarti, the omega will follow. Artinya, ada orang, bukan bilang orang ya, pokoknya ada yang menerima, doktrin alpha heresis, sehingga mereka gak dapat kehidupan kekal. Jadi, kayak ini sama, dia punya kejadian, tapi, di omega. Oke, di omega ya. Di akhir. Oke. Di akhir. terima kasih. Thank you, Sally. Enzi mau coba, setelah dapat pertanyaannya. Enzi udah dapet sih. Coba, coba Enzi. Gimana sayang, reason-nya. Kalau reason itu gak apa-apa ya, reason. Kalau jangan takut salah ya. Cobain sih. Yang omega, akan, akan ikuti C, atau mengikuti. Oke. Oke. thank you ya. Sekarang, Delo. Boleh coba, C? Boleh, boleh. Ayo, ayo. Coba deh. Jadi, arti, the omega will follow. Jadi, omega itu, akan mengikuti, doktrin ya, C. Oh, omega itu akan, mengikuti doktrin. Oke. Thank you, sayang. Oke. Daryl, Daryl, mau coba denger Daryl dong. Oh, oke. Ini, dibilang, yang alphanya itu, dia, ada, ada, ada heresisnya, ada deadly heresis. Nah, dibilang, omega-nya itu, mengikuti artinya, omega-nya ini, ada juga, ada deadly heresis juga. Oh, omega itu, boleh ulang, ini terakhir, sayang? Omega-nya, ada heresis juga, sayang. Oh, omega-nya ada heresis juga ya. Oke. Sama. Terima kasih. Ada yang mau coba lagi nggak, sebelum kita jawab? Nggak apa-apa, salah ya. Ataupun, yang penting, cece itu pingin kalian tuh, reason. itu cece pingin. Baik, kalian latihan-latihan. Ada yang mau coba lagi? Sudah? Oke. Jenis kok, belum dapat ya, cece. Oh, nggak apa-apa, jenis. Oke. Nah, jadi kan dibilang, omega will follow kan? Betul nggak? Artinya, kalau dibilang, omega will follow, artinya, yang alpha, akan terulang kembali. Gimana? Boleh? Boleh? Bisa, halo. Ya? Bisa, belum dapat pertanyaannya juga. Oh, belum dapat. Jadi, pertanyaannya itu, apa sih artinya, omega will follow? Boleh? Artinya, alpha akan terulang kembali. Setuju nggak semua? Boleh? Boleh nggak itu? Coba, kenapa? Coba kasih ayat. Kenapa, kalau omega akan mengikuti, itu artinya, alpha akan terulang. Ayatnya apa? Seli, coba, Seli. Apa, Seli? Eklestis T1, Eklestis T9 dan T10. Ada ayat lain yang lebih, top chair. Perjanjian lama, perjanjian baru? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Revelation 1, ayat 8, kata Josa. Betul? Ya, Mice. Ya, Mice. Mantap, Josa. Revelation. 1 at 8. Dibilang apa? Ini ditanyakan. Ini ya. Eh, kok 12 at 1. Coba lihat ini ya. Coba, yang baca, minta jenis. Allah yang ada dan yang sudah ada dari, yang akan datang yang maha kuasa. Oke. Inggrisnya, kita minta kesediaannya dari Sami. Oke, Cep. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Say the Lord, which is, which is, and which was, and which is come to come, they all may be. hmm, jadi dibilang di sini, yang Alf, Tuhan itulah Alpha dan Omega, betul nggak? Jadi, kalau Tuhan itu Alpha dan Omega, apakah Alpha sama dengan Omega, betul nggak? Kalian, Yesus Alpha dan Omega, dan Tuhan Yesus yang cuma satu, artinya Omega sama dengan Alpha. Betul nggak? Iya, oh dia sama ya, Miche. Iya, betul nggak? Jadi misalnya, Nina kanan dan kiri, artinya kanan sama dengan kiri, karena Nina itu kanan dan kiri, betul nggak? Iya, jadi mau ke kanan Nina, mau ke kiri Nina. Iya kan? Kalau akulah Alpha dan Omega, artinya, Alpha sama dengan Omega, karena semuanya menunjuk pada Tuhan Yesus. gimana? Yang sama. Jadi artinya, kalau Omega akan mengikuti, Alpha-nya mau terulang lagi. Di Omega tapinya, boleh? Bisa dapat semua? Lalu dibilang begini, dan, akan diterima orang yang tidak memberhatikan peringatan yang Tuhan berikan. Jadi, Omega akan diterima oleh, oleh siapa jenis? Oleh Tuhan. Tidak. Mau tanya Nina, oleh siapa Omega-nya diterima Nina? Belum dapat ngecek. Oke, NC, oleh siapa Omega-nya diterima? Omega-nya diterima oleh siapa, sayang? Sesuai ayat, ya, C. Iya, sesuai kutipan. Kutipan atau ayat, ya, C? Yang C.C. tadi baru bilang. Yang C.C. baru bilang, itu sudah jawabannya sebenarnya. Ken sih belum dapat? Belum, C. Oke, coba Aca. Omega akan diterima oleh, akan diterima oleh, yang, 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 yang Alpha, Mice. Bukan dong. Oke, tanya sama, Daryl. Omega akan diterima oleh, orang yang, terima Alpha. Bukan. Satu lagi. Oke, Sami, Sami. Ini, C.O.R.E. Omega akan diterima, oleh, orang yang tidak memperhatikan, instruksi yang Tuhan berikan. Itu dia, boleh? Jadi, Omega ini akan diterima oleh, orang-orang, yang, tidak, memperhatikan, instruksi, yang diberikan. Makanya, kalau kalian, nggak bisa ikutin instruksi, kira-kira bisa, terima Omega Heresy, nggak? Nggak, C. Jadi, kalau misalnya kita, orangnya, kalau ada, ada instruksi, kita nggak ikutin, nggak perhatikan, kira-kira bisa memperhatikan, instruksi Tuhan nggak? Kalau, manusia aja, kasih instruksi, kita nggak perhatikan. Bisa perhatikan, instruksi Tuhan nggak? Nggak, Mice. Nggak bisa, makanya, makanya, Mice bilang, kalau belajar harus fokus, belajar fokus, belajar perhatikan, perhatikan pertanyaannya, apa, ya kan? Perhatikan instruksinya, apa? Karena, kita lagi belajar, memperhatikan instruksi, dan mau memperhatikan, instruksi yang Tuhan berikan, supaya nggak terima apa? Hera? Hera sih. Hera sih. Karena dibilang, yang Omega ini, akan datang, dan yang akan datang Omega ini, akan diterima oleh, orang-orang yang, nggak bisa memperhatikan, instruksi Tuhan. Dan, kalau misalnya, contohnya, contohnya itu, kayak gimana sih, orang yang, nggak bisa perhatikan, instruksi Tuhan, dia, nggak bisa memperhatikan, instruksi manusia. Jadi, kalau mama papa, kasih instruksi, nggak diikutin. Kira-kira, bisa ikutin instruksi Tuhan, yang nggak kelihatan nggak? Kalau nggak bisa, mengikuti instruksinya, mama papa, bisa nggak, ikutin instruksi Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya penting, di Alkitab apa? Obey your parents. Perhatikan, ikutin instruksi orang tua. Yang takut akan Tuhan, tau tapinya. Supaya, kamu bisa belajar, ikut instruksi Tuhan. Boleh? Boleh. Penting nggak obey sama orang tua, atau nggak penting? Penting. 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 Karena itu bisa mempengaruhi, kita menerima, omega hersi atau nggak? Dan kalau kita terima omega hersi, hasilnya apa? Dead. Bukan terima eternal life. Karena ini deadly. Bukan cuma kayak, kitik-kitik hersi. Nggak. Lucu hersi. Nggak. Deadly ini. Jadi makanya penting nggak, kalau belajar kita fo? Fof apa? Fokus. Jadi belajar fokus aja dulu, sama Cece. Beto? Iya. Nah, jadi kalau belajar fokus. Dan kalau nggak fokus, dan nggak dapat pertanyaannya, boleh tanya ke Cece. Nanti Cece ingatkan apa pertanyaan, dan Cece ingatkan. Supaya kalian boleh fokus. Boleh? Fokus. Oke, bisa ngerti nggak ini? Semua pelajaran hari ini. Nah, ini ada homework ya buat kalian. Bisa ngerti anak-anak? Iya, betul. Oke, sekarang homeworknya ya. Homeworknya adalah? Bisa, Mice. Oke. Homeworknya nomor satu. Di Revelation 1 ayat 8, Buatlah dua persamaan di ayat tersebut. Oke? Nomor dua. Buka Yesaya 4-6 ayat 10. Apa yang Tuhan lakukan berdasarkan ayat tersebut? Dan, kita berada di mana? Berada di mananya ayat tersebut. Nomor tiga. Buka John 14-29. Oke. Titik-titik terjadi titik-titik dititik-titikan. Jadi, berdasarkan John 14, coba isi titik-titiknya ya. Boleh? Ini kita buka. Ini, Mice. Ayat. Ayat. Boleh, boleh. Oke, Mice. Berdasarkan John 14-29, apa unsur keselamatannya? Jadi, kalau kita berada di jawaban nomor dua, apa yang harus kita lakukan? Boleh? Lima nomor homeworknya? Bisa? Semua? Oke, silakan screenshot time ya. Oke, silakan screenshot time ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.